Masjid Al-Falas Ragen makin menggila dalam mengamalkan misi Rahmatan Nil Alamin. Mereka mempersilahkan para musafir, baik yang sholat maupun yang tidak, untuk menginap di masjid. Di sini, para musafir diperlakukan baktamu hotel. Diizinkan bermalam, disediakan kasur busa, dan diberi makan pula. Semuanya itu gratis-tis. Lantas, bagaimana ya caranya bisa menginap di sini? Ada hal berbeda dari kebanyakan masjid saat kita berkunjung ke Masjid Al-Falas Ragen. Misalnya seperti siang ini, usai waktu sholat duhur berjamaah. Pintu Masjid Al-Falas tetap dibiarkan terbuka. Di dalam masjid, terlihat banyak orang dewasa dan rebahan, dan anak-anak kecil bermain-main. Pengurus masjid tidak pernah menegurnya. Bahkan, saat anak-anak kecil itu berteriak-teriak, mereka membiarkannya saja. Kata mereka, biarkan saja anak-anak itu bermain di masjid. Biar mereka tambah cinta dengan rumah Allah. Bagi Al-Falas, masjid adalah rumah umat. Untuk itu, masjid Al-Falas selalu buka 24 jam. Pintu masjid tak pernah tertutup ataupun dikunci. Yang sangat menarik adalah, masjid Al-Falas menyediakan fasilitas istimewa bagi para musafir yang kemalaman. Tak peduli para musafir itu sholat ataupun tidak, mereka dipersilakan menginap di masjid ini. Kasur busa pun disiapkan untuk para tamu. Total kasur ada 55 buah. Bahkan, ada beberapa yang berbentuk bili ala hotel kapsul. Saya tambah terheran-heran ketika diberi info bahwa para musafir diperlakukan bak tamu hotel. Mereka diberi makan dan minum di sini, semuanya gratis tanpa membayar. Untuk keamanan dan kebersihan masjid pun terjamin. Setiap malam, ada satu petugas kebersihan yang bertugas untuk merapikan kasur dan hotel kapsul. Keamanan pun dijaga petugas keamanan dengan shift siang dan malam, serta ada bantuan kamera CCTV. Dulu, takmir masjid Al-Falah pernah belajar manajemen di masjid Joko Karyan, Jogja. Kalau masjid Joko Karyan memiliki prinsip menghabiskan kasnya untuk umat hingga 0 rupiah, maka masjid Al-Falah lebih ekstrim lagi. Mereka membuat kasnya tidak hanya 0, tapi juga berani minus. Mereka terinspirasi dengan masjid di Mekah dan Madinah yang selalu memperhatikan jamaahnya. Para jamaah tidak boleh kelaparan. Untuk itu, masjid Al-Falah juga meluncurkan program warung makan rakyat yang selalu menyediakan makanan gratis untuk jamaah dan semua musafir setelah salat duhur, kecuali di hari Senin dan Kamis. Tiap hari Senin dan Kamis, makanan disajikan usaha sholat mahrib untuk berbuka puasa. Dalam sebulan, masjid Al-Falah menghabiskan sekitar 2,5 ton beras dan uang sekitar 60 juta rupiah untuk konsumsi para jamaah. Masjid Raya Al-Falah adalah masjid dengan konsep masjid posafir, di mana para jamaah, para orang yang melakukan perserangan jauh, jika merasalah, merasa capi, pengen sirat, bisa mampir ke dalam masjid Raya Al-Falah. Masjid Al-Falah selalu berusaha mengamalkan prinsip rahmatan lil'alamin, bahwa Islam itu datang untuk membawa berkat bagi seluruh alam. Ini bisa dilihat dari beragam kegiatan lain di luar tumpangan bermalam, dan makan gratis. Tiap hari Jumat dan Minggu pagi misalnya, Masjid Al-Falah rutin mengadakan pasar sayur bahagia. Warga sekitar yang datang ke masjid, diberi beragam sayur mayur untuk memasak di rumah. Para PKL di sekitar masjid pun diberdayakan dan dibantu. Para jamaah yang kehilangan barang di masjid, maka akan diganti dengan harga yang setara. Jamaah yang paling rajin sholat subuh diberi hadiah motor. Bahkan, mereka juga siap membantu warga sekitar yang terkendala dalam mengadakan pernikahan. Uniknya, saat para pengurus masjid jorjoran dalam membantu warga sekitar, alam semesta seolah ikut mendukung. Dulu, sebelum tahun 2016, dana infak yang terkumpul hanya sekitar 15 jutaan per bulan. Namun sekarang, setelah mengadopsi prinsip saldo kas nol atau minus rupiah, tiap bulan, masjid Al-Falah bisa terkumpul atau mengumpulkan dana infak lebih dari 100 juta rupiah. Tak heran, jika kemudian, masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional. Terima kasih telah menonton!